Menghasilkan kesimpulan itu bukan untuk mendukung agama A, B, C Tapi semata-mata hasil kesimpulan risetnya itu ya Untuk memperbaiki peradaban hidup manusia Kita semua nih Artinya sebagai satu bahan perbandingan gitu Romaldo Ya perbandingan aja gitu Kita kalau memilih agama Memilih aliran agama Itu tujuannya supaya kita ini Lebih baik dari kita yang kemarin Oh saya cocok nih sama agama ini Bisa membuat saya lebih nyaman ya Jadi orang yang lebih baik Saya bisa bertobat dan lain-lain gitu kan Nah itu fungsinya agama Bukan karena saya mengikuti agama A Saya lebih pinter nih masalah biologi Ya itu salah Kalau mau belajar pinter biologi ya Kita ikut kelas biologi jangan bolos Kita ambil MIPA Diambil jurusan di fakultas MIPA Ambil biologi Atau ambil kedokteran Jadi yang kita pelajari itu bukan agama disana Tapi ini data-data riset Nah kalau kita Kalau istilahnya Bang Aldo Adam dan Hawa itu apa ya Bahasanya itu kalau dalam scene itu apa ya Emang gak ada Terus Bang Aldo itu menerima Atau kayak gimana Ya menerima Kisah itu Itu sebagai kisah kiasan Ini kisah fiktif itu Itu fiktif Cuma kisah kiasan Sama kayak Malin Kundang Roro Jonggrang Kisah Tangkuban Perahu Itu semua itu gak ada Cuma nenek moyang kita membuatnya Ya itu kan ingin mengajarkan Generasinya itu Hal-hal kebaikan Kan ada pesan-pesan moral Oh iya Tapi pesan-pesan moral itu Dikemas menjadi satu cerita Sebuah narasi gitu ya Iya Supaya gampang Kalau misalnya nih Ya saya punya anak keempat Saya cuma jelasin aja Kamu harus disiplin Kamu Harus Bersih Kamu harus Hormati orang tua Nah kata harus 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 Itu akan mudah Dilupakan Tapi kalau saya kemas Dalam satu cerita Nah cerita itu Yang masuk ke dalam Alam bawah sadar mereka Nah Sehingga pesan-pesan Moralnya itu Mereka lakukan Ya Tanpa mereka sadari Tapi kan itu Bertentangan Dengan ajaran Romualdu sendiri kan Enggak Enggak bertentangan Loh Kalau memang Adam itu fiktif Kan ada tuh narasi Bang Aldo Di iman Bang Aldo itu Adam pertama Adam terakhir Kan ada Gimana menanggap Iya sekali lagi Iya sekali lagi Kalau Ini Yeshua Terus murid-muridnya semua Itu bukan Ilmuwan Ya mereka ini adalah Guru-guru moral Rabi kan guru moral kan Iya Ya mengajarkan Bagaimana yang baik Untuk pengikutnya Gitu loh Nah Karena pengikutnya Memahami kisah Seperti itu Ya kisah itu dipakai Gitu Untuk mengajar mereka Gitu Gitu Tahu gak ada ilmuwan Arkeolog muslim Yang menjelaskan Adam Hawa ini Dari Sumeria Udah pernah baca jurnalnya Belum Udah aku Yang ngambil dari Narasi Sumeria Iya Ya itu Itu Salah satu ilmuwan Yang benar-benar Dia tuh Melakukan riset Apa adanya Bukan untuk Apa ya Mendiskreditkan Agamanya sendiri Gitu Bukan Dia memang arkeolog Gitu Dan kita harus Hormati temuannya Dan di dalam Kacamata Sejarawan Kacamata Akademisi Oh ini bernilai Sekali Gitu Jadi manusia sekarang Di abad 21 Tahu gitu Oh cerita yang ada Di Kitab-kitab ini Mengadopsi Memodifikasi Apa yang sudah ada Di Peradaban Sumeria Peradaban Sumeria Itu jauh lebih tua Daripada Israel Jauh Gitu Jadi Ya kembali lagi Ke sekarang nih Masyarakat beragama Gitu Terutama yang di Indonesia Mau Percaya mitos Atau Tahu nih Belajar tentang Kenyataannya tuh Seperti ini gitu Nah itu pilihan Ya kan itu kan Mungkin suatu saat Kedepannya kan Pasti terungkapnya lah itu Bang Aldo Mungkin sekarang Masih dalam narasi Jurnal dia Kayak Apa ya Dalam Dalam jurnal dia Kan seakan-akan Adam dan Hawa itu Toko itu Gak pernah ada Cuma diadopsi Berangkat dari cerita Dari orang-orang Kalangan Sumeria Bukan seakan-akan Itu memang Diangkat ya Dimodifikasi Dari cerita Sumeria Ini bukan Ini ya Bukan Bukan ilmuwan Apa Yang baru lulus Gitu loh ya Yang dia baru aja Melakukan riset Sekali dua kali Itu jurnalnya tuh Ratusan halaman Ya judul Jurnalnya itu Adalah Quran and Archaeological Discovery Nah Tentang Adam dan Hawa Sendiri itu Hanya satu Dari puluhan Topik Di dalam Jurnal beliau ini Termasuk Bahtrahnu Bahtrahnu juga Itu kisah Mitos itu Jadi bayangin ya Kalau bener-bener Bahtrahnu itu Betul-betul ada Berarti ya Ini hewan Ini kan udah pada Mati semua Kecuali yang ada di Bahtra itu kan Nah Begitu Bahtra itu Mendarat di Ararat Turki Berarti Yang namanya Pingwin Ya Beruang kutub Itu Jalan Dari Turki Sampai ke Kutub Utara Ya Burung Cendrawasi Koala Terus Apa Kangguru Itu jalan tuh Dari situ Ke Papua Sampai ke Australi Secara logika Komodo 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 Dari NTT Jalan-jalan Dari NTT Komodo Itu berenang Tembus jarat Berenang lagi Pulau-pulau Pulau Berenang Komodo Komodo Kan harus ada Kisih-kisihnya dulu Sebenarnya Banjir Itu Seluruh dunia Apa Kawasan itu Aja Sebenarnya Kalau kita Baca Dari Penjelasannya Doktor Nahum Sarna Ini selain beliau ini adalah Doktor beliau juga adalah seorang Rabi Yahudi ya Dia bilang kalau ini sebenarnya itu Modifikasi juga dari kisah Gilgamesh Nah kisah Gilgamesh Ini emang mitologi masyarakat kuno Babylonia Nah disitu emang ada kisah Bagaimana itu Manusia Konflik sama dewa-dewanya Sehingga itu terjadilah Pembunuhan masal yang dilakukan oleh Dewa-dewa itu terhadap ras manusia ini Tapi ada yang selamat Nah ini ada Ada banyak kesamaannya Nah kalau kita Perhatiin teman-teman ya Kisah-kisah yang ada di Bible Di dalam kitab Yahudi yang pertama kan Itu ada banyak kesamaannya Sama kisah-kisah Bangsa sekelilingnya Ya penciptaan Alam semesta Penciptaan manusia Terus Cerita-cerita tentang Keturunan Adam ya Dan lain sebagainya Sampai ke ini Ke Babylonia Menara Babel Sampai ke Nuh Batrahnya itu Itu ada kisah-kisah yang mirip Sama kisah yang ada Sebelumnya ya Ini garis bawahi sebelumnya Jadi ya Kalau kita mau ya Memastikan Apakah benar Kisah yang di Alkitab itu Itu kisah sejarah atau tidak Itu tidak bisa pakai Data di Alkitab itu Harus data di luar juga ya? Kita harus pakai data di luar Data di luar Sumber primer luar berarti Harus gitu Misalnya ya Kita percaya Kalau Bumi ini Adalah matahari Bintang gitu ya Jadi bersinar Misalnya ada di kitab Ubluk-ubluk Ini agama baru Nah apakah ini Betul ya? Nah kita lihat Dari data riset yang ada Betul nggak Kalau bumi ini Bukan planet Tapi bintang yang bersinar Kita harus cocokin Sama data di luar Bintang yang bersinar? Iya Kalau memang ya Itu betul ya Setelah di crosscheck Sama data-data riset Ternyata itu betul gitu Yaudah Berarti yang Apa yang ada di kitab Ubluk-ubluk itu betul Tapi kalau kita ya Meng-crosscheck kebenaran Isi kitab Misalnya kitab Yang tadi ya Isi dari Kitab Kejadian Bahtranuh Wah Nuh Ini udah disebut juga Di kitab yang lain Sama juga di Alkitab itu sendiri Jadi yang mengkonfirmasi Kebenarannya adalah Kitab itu sendiri Nah itu Udah jatuh ke dalam Namanya cacat logika Ya Itu circular Cacat logika Disclaimer Yaitu claim aja Jadi claim Claim kebenarannya ya Claim internal Yahudi-Kristen aja Oh ini Inilah ajaran Yang benar Itu claim aja Boleh aja claim Seperti itu kan Gak salah Gak dipenjara Kalau claim kayak gitu Cuma begitu dia Ajukan ya Topik itu Ke dunia luar Nah dunia luar kan Dunia akademisi Bukan cuma orang Yahudi-Kristen doang Orang luar kan Ada yang ateis Ada Kristen-Yahudi Yang juga belajar Sejarah Nah mereka nih Tahu gitu Saya tahu Ini bukan Cerita yang Benar-benar terjadi Buktinya itu Banyak Nah siap gak Masyarakat Beragama Di Indonesia Menerima bukti-bukti ini Masalahnya cuma disitu Siap atau tidak Kalau gak siap Yaudah gak Gak usah terima Gak apa-apa Berarti harus dibantah Duh dengan tesis Kan jurnal itu kan Basic Akademisi kan Kalau ngambil Referensi kan Basicnya jurnal Berarti harus ada data Yang Sifatnya Jurnal juga dong Betul Jadi misalnya nih ya Kisah Adam dan Hawa Di dalam Kitab Kejadian Itu kan berasal Dari tanah Kalau misalnya Ada riset Ini riset ini Membuktikan manusia Berasal dari tanah 5000 tahun yang lalu Tanah itu berasal Dari Mesopotamia Sekarang di Irak Nah saya riset itu Gak ada Waduh Anaknya Teriak-teriak Weh Assalamualaikum Bang Wan Wah Wah Ngopi Bang Wan Waalaikum Salam Tuan Guru Dan Assalamualaikum Untuk yang lain Selamat Tengah hari Adam dan Hawa Fiktif ini Bang Wan Gimana nih Bang Wan Narasi Narasi siapa itu Ada Menahawa Fiktif Dari Romualdo Mengambil referensi Dari para ilmuwan Oh Cuma Saya mau menjawabnya Saya gak lahir Gak ada pula Di zaman itu Jadi saya gak bisa Bernarasi Iya Kalau Sekarang kan gini ya Kalau kita mengacu Atau kitab suci Masing-masing ya Jadi kebenaran itu Bukan artinya Bukan saklek Saat itu juga Pasti akan terbukti Entah kapan Seiring berjalannya Waktu kan gitu Bang Wan Sebab sekarang nih Kita bernarasi Ikut apa ini Ikut iman ke Apa ikut Sain Kan gitu Harus dipisahkan Iya Ya itu yang harus dipisahkan dulu Kalau ikut iman Mungkin aja Bagi iman mereka Kayak gitu kan Bagi iman seseorang Kayak gitu Kalau ikut sain Ya bertentangan Bertentangan itu Sama kayak apa ya Kayak piramid ya Piramid di Apa Kuburan-kuburan di Mesir itu kan Kalau kita berpikir Secara logika Gimana cara mereka Bangun ya Kan gitu ya Tapi toh ternyata Benda itu ada kan Iya benda itu ada Sampai sekarang Menjadi situs Yang sangat tua Jadi Romualdo tadi Dia ngambil Narasi Sumber narasinya Dari mana Dikatakan Adam dan Hawa Itu toko fiktif Iya Dia ngambil Dari referensi Para ilmuwan Para arkeolog Gitu Bang Wan Mungkin Iya mungkin Saat ini Belum terbuka Kebenaran itu Mungkin akan dibuka Dengan seiringnya Berjalannya waktu Samalnya kayak Begini Mungkin kalau di Zaman dulu Ada pesawat Lion Air Wah pasti mereka juga Bingung kan Kan gitu Iya Macam cerita Nabi Nuh kan Papal Nabi Nuh Kalau Kalau dikatakan Itu fiktif Ke Reality Ke Tapi Sekarang kan Sudah mulai Terbongkar kan Iya Sudah mulai ada Gitu loh Tapi kalau Sebagai iman Kita iman Islam Ya 100% Kita mengatakan Itu reality Ada Kan gitu Kalau seorang Islam Seorang beriman Kepada Beragama Islam Ya kan Mengatakan Benar Ada Berarti Dipertanyakan Keimanan dia Berarti Masuknya Ke realistis Berarti Kalau Macam Kisah Ashablu Kalfi Ya Kita Mengimani Itu Oh iya Kalau Secara Secara Itu Pasti Kita Mengimani Tapi Kalau Tenggak Bucu Dibantah Itu Sebab Apa Yang ada Di Al-Quran Itu Memang Terjadi Salah Satu Contoh Nyata Yang Hidup Sekarang Ini Dalam Al-Quran Mengatakan Bangsa Yahudi Bani Israel Itu Laknat Kejam Inilah Buktinya Sekarang Kita Bersyukur Masih Hidup Di Zaman Sekarang Kita Buktikan Macam Kejam Bani Israel Kan Itu Kebenaran Al-Quran Terpisahnya Air Laut Itu Terbukti Terbukti Sekarang Ada Api Di Dalam Laut Dikaji Saintees Para Saintees Sudah Ada Gara Gara Itu Ada Orang Yang Masuk Islam Jadi Kalau Ada Mengatakan Tadi Katanya Para Saintees Para Profesor Mengatakan Adam Itu Fiktif Itu Dipertanyakan Lagi Gelar Profesor Dari Mana Kan Gitu Mungkin Sekarang Belum Terbongkar Kan Jawabannya Disitu Kecuali Kecuali Di Quran Gak Terjadi Sekarang Itu Beda Lagi Kan Bang Wan Ya Realitanya Emang Ada Di Dasar Laut Api Di Dasar Laut Terbukti Itu Saintees Saintees Bukan Islam Yang Mengkaji Gara Gara Itu Dijumpainya Terakhir Masuk Islam Ya Kan Gak Logika Masa Dalam Laut Dalam Air Ada Gunung Berapi Tapi Al-Quran Mengatakan Ada Ternyata Ada Nah Dan Salah Satunya Lagi Dalam Al-Quran Mengatakan Bangsa Israel Memang Kejam Memang Jahat Ya Terbukti Kita Sekarang Menyaksikan Hampir 30.000 Dibunuh Di Palestine Di Gaza Bayangkan Termasuk Tembing Barat Itulah Kebenaran Islam Kebenaran Al-Quran Oke Lanjut Dulu Ada Kira-kira Ada Yang Ngomong Kiri Lagi Enggak Kebang Kebangsatan Bani Israel Tadi Itu Dalam Al-Quran Itu Ada Bangsa Yang Paling Jahat Terbukti Sekarang Kita Masih Hidup Kita Saksikan Dengan Mata Kepala Kita Walaupun Mata Kita Melalui Handphone Melalui Media Sosial Bukan Kita Berada Di Sana Terbukti Jadi Besyukur Kita Hidup Masih Hidup Di zaman Ini Menyaksikan Kejahatan Bani Israel Lanjut Bang Mar Lagi Kerja Lagi Nguli Sambil Sambil Siap Siap Romaldo Keluar Romaldo Kok jadi Keluar Harus Dipertanyakan Itu Gelap Profesornya Dari mana Profesornya Siapa Dihajar Ngemasuk Akal Sih Soalnya kan Kalau Itu kan Kita Tinggal Apa ya Dengan Siringnya Berjalan Waktu Terbongkar Semua Jadi Gak Bisa Saklek Hari ini Juga Gak Gitu Juga Yang Kita Bahas Yang Kejadian Yang Kejadian Yang Dalam Al-Quran Itu Memang Dikatakan Bangsa Israel Bangsa Yang Lakna Bangsa Yang Kejam Apa Yang Terjadi Sekarang Tengok Seluruh Dunia Masyarakat Bangkit Menyokong Palestine Dia tetap Membunuh Juga Jadi Kita Besyukur Hidup Sekarang Menyaksikan Kebenaran Al-Quran Tadi Di Di Zaman Zaman Di Alak Baru Sekarang Ada Manusia Yang Begitu Lagi Membunuh Manusia Sampai Beribu Ribu Bayangkan Kan Rasanya Kita Masuk Akal Kan Bukan Kita Hidup Di Tahun 600an Kalau Di Tahun 600an Wajar Banyak Terjadi Anathema Genoset Genoset Yang Dilakukan Genoset Genoset Yang Terbesar Di Abad Ini Iya Kemarin Itu Ada Kira-kira Yang Mempertanyakan Kebenaran Al-Quran Itu Lagi Itu Gak Tau Lah Apalagi Kalau Orang Umat Muslim Mempertanyakan Kebenaran Al-Quran Lagi Dan Itulah Intisarinya Dalam Al-Fatiyah Dalam Surah Al-Fatiyah Itulah Intisarinya Kejahatan Bangsa Bani Israel Jadi Kalau Ada Seorang Yang Beriman Mengatakan Imannya Islam Mengatakan Bani Israel Itu Sekarang Nggak Jahat Itu Boleh Dipertanyakan Dulu Oke Lanjut Yang Lain Sambil 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 Muli Siap Siap Bang Wan Saya Samping Dengerin Oh Duh Samping Dengerin Bang Wan Sambil Sambil Marketer Selamat Siang The Marketer Salam Selamat Siang Semuanya Siap Marketer Dari Dari Mana Pak Marketer Tidak Saya Biasa Di Room Romualdo Tadi Beliau Naik Saya Naik Juga Nanya Nanya Bahas Tentang Kitab Gilgames Situ Ya Pak Marketer Dari Praktisi Mana Kalau Boleh Tahu Enggak Saya Masyarakat Awam Aja Cuma Kalau Ditanya Apa Harus Jawab Tentang Agama Masyarakat Awam Aja Bang Oh Udah Natal Tahun Kemarin Natal Natal Tapi Apa Ya Saya Sudah Enggak Di Ini Lagi Sih Nggak Dikur Sampai Lagi Oh Ya Oke Siap Siap Berarti Dia Kristen Bang Wanda Oh Selamat Bang The Marketer 8 Bukan Juga Kristen Sekarang Bang Saya Lebih Ke Anostik Iya Lebih Kesana Kenapa Anda Memilih Anostik Karena Apa Ya Kalau Tuhan Itu Mengikuti Konsep Konsep Agama Itu Dia Lebih Terbatas Dan Kontradiksi Menurut Saya Bang Jadi Saya Memahami Tuhan Dengan Sebuah Konsep Yang Berbeda Gitu Contoh Misal Seperti Apa Jadi Contoh Misal Kayak Gini Bang Contoh Misal Kalau Dalam Agama Semua Agama Semua Agama Itu Tuhannya Pasti Disembah Gitu Kan Kalau Saya Tuhan Tuhan Nggak Usah Disembah Oh Gitu Terus Ya Tuhan Tuhan Itu Ada Di Semua Kehidupan Itu Di Semua Yang Ada Dan Tidak Dia Nggak Perlu Disembah Nah Karena Karena Semua Adalah Tuhan Atau Cerminan Tuhan Atau Percikan Tuhan Saya Menghargai Semua Itu Sebagai Tuhan Tuhan Yang Ada Gitu Nah Artinya Pada Prakteknya Saya Akan Menghormati Mulai Dari Hewan Tumbuhan Apalagi Manusia Gitu Duh Udah Kayak Budis Berarti Nggak Juga Oh Nggak Juga Iya Saya Respon Sikir Bang Umar Boleh Boleh Bang Wan Lanjut Bang Wan Betul Pak Marketer Tuhan 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 Kita serahkan semuanya dengan hidup kita Apa kita Itu yang dikatakan tahu itu Dia semuanya yang berkuasa Kita ini hanya menyerahkan segala kehidupan kita ini Hanya kepada dia Bertakwa berarti Bang Wan Sebab Yang dikatakan tahu Tuhan 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 Semua apa yang terjadi di jagad raya ini Dia yang berkuasa semuanya Nggak ada selain daripada dia Dia lagi ngopi tapi Bang Wan Sampai semut mati semut kepijak pun itu atas kuasa dia semua Lagi ngopi dia Bang Wan Udah 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 diseduh kopinya Oke Jadi boleh bertanya Pak Mak Market Apa Boleh Bang Boleh aja Apa yang ter Terapa bahasanya ya Saya ini kadang-kadang bahasanya udah Apa yang Mengganjal bagi Bapak Di Yang kemarin tuh yang Bapak Iman Makanya Bapak tinggal kan Yang mengganjal Ya itu Bang Apa Banyak kontradiksi dalam menjalankan Dalam Apa menjalankannya itu Bang Oh gitu Iya contoh gini Saya Saya basicnya itu dari Katolik Bang ya Iya Sama Romualdo Tapi Romualdo Dia dari Assyria gitu kan Iya ortodok kalau Romualdo itu Bukan bukan Bang Ortodok beda lagi Jadi menurut Sejarah itu Ada Ada tiga Dia ortodok loh Pak Ortodok Siri ya dia Mungkin lah ya Saya bukan Akademis Cuma setahu saya itu dari Ada berapa rasul Itu empat rasul Nah itu yang ada Suksesnya apostoliknya Yang Yang penerus paus itu ya Ortodoks Katolik Iya Ortodok Yang diakui kan barat Iya betul Tapi Itu kan Ada suksesi yang masih Masih menyambung dengan Paus Franciscus Paus yang sekarang itulah Maksudnya dari Ortodok di Indonesia Ortodoks Indonesia dengan yang di luar Setahu saya gitu Gak ada Pak Gak ada Itu Romualdo Daniel Biantoro aja kan Juga gak diakui Itu sama Dari barat Keortodokannya Iya saya gak tau lah Karena Subsesi yang bener itu kan Dari barat Dari gereja barat Ya gitu Tapi Yang terstarikan sampai sekarang Saya kurang Kurang paham Tapi nanti bisa ditanya Di Romualdo Atau inilah Apa Yang Imam katolik lah ya Karena ada Katanya ada juga Yang dari ortodoks itu Sudah mulai Rekonsiliasi dengan Paus di Roma Saya kurang paham juga Patriak gitu ya Gak bisa Pak Orang kemarin Gereja Barat Fatikan Berkunjung ke Yunani Dibidatkan Itu saya gak tau lagi Makanya Saya gak ngurus itu Bang Dibidatkan loh Fatikan Pausnya dibidatkan disana Sama-sama saling membidatkan kan Iya Itu di Yunani loh Pak Di Yunani loh itu Iya Basisnya Kristen loh Iya Oke lah kita kembali Ke topik dulu Itu kan akademisi Dan apa ya Masalah Ada yang bidangnya Saya lebih keumum aja Tahunya Tau aja gitu Ada Ada katolik Ada ortodoks Kalau protestan itu Gak dihitung ya Kalau menurut saya Karena dia Jangan lah Pak Jangan gitulah Kasih Jangan gitulah Pak Terbesar itu Enggak Bukan Reform dia Pak Reform lu dia Pak Iya Yaudah lah Bahas yang lain lah Enggak kesana saya Enggak bisa jawab itu Kecuali ada Romalda Tadi Protesan diakui kok Pak Amah Amah PGI Diakui dia Mereka tahu Loh Pak Market itu Diakui Pak Amah PGI PGPI Kan diakui Ya bener Kalau Kalau protestan PGI Kalau katolik Kan cuma di KWI Satu aja dia Iya Pempresident kan PGI Itu banyak-banyak Denominasi Pak Bang Loh Jangan lah Pak Dipongkar-bongkar Pak Udah lah Jangan diframing gitu Pak Kita diskusi yang Saya kan sudah Tidak beragama ini Nanti saya diserang lagi Mengatasnamakan agama nanti Loh kan Yesus Gak beragama loh Pak Yesus beragama gak Benar Benar Berarti Anda setuju Kalau Yesus gak beragama Benar Gak beragama Yesus Waduh Atheis Berarti Gimana Bang Wan Ada juga Ada juga darasi Kemarin saya dengar Yesus gak beragama Atheis dong Gini Bang Mungkin gini Yesus itu Tidak membawa agama Nah itu bener Itu bener Tapi kalau ditanya agama Kemungkinan Bang ya Kemungkinan Karena saya kan Tidak berkompetensi Menjawab itu Kemungkinan dia Yahudi Karena dia lahir Dari keluarga Yahudi Yang 100% 100% Kadang orang itu Salah dalam berucap Dibilang Yesus Tidak beragama Atheis dong Berarti Kira-kira Yesus lah ya Orang pertama Atheis lah ya Tapi Gak juga Bang Kalau dibilang Di agama Yahudi Gak juga Karena buktinya Dia dimusih dari Kalangan Yahudinya sendiri Dia disalibkan juga Oke Betul Tapi yang 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 Kaum yang mana Kan gitu Dalam Yahudi itu kan Berpecah juga Kan gitu Minimal kaum yang Menyalibkan dia Imam-imam besar Kayak Apas Imam Agung Waktu itu ya Itu Yahudi mana Saya gak tau Orang Yahudi itu Ada dua kitab Kan gitu Ceritanya Yahudi yang mana Kira-kira kan Boleh dipikirkan Sendirilah Ini bahasi Pertanyaan yang Utama tadi gak Kenapa Saya keluar dari Agama Iya kenapa Kok ada Perbedaan Itu perbedaan Yang dimana Dalam Kristenan Ah Preming lagi Gak ada perbedaan Bang Saya bilang Kan Anda dari Katolik Emang saya salah Kalau Katolik itu Adalah Kristen Iya Langsungnya Iya kan gitu Iya Yang gak sebut merek Aku maaf Maaf Enggak Apa yang Bapak bilang Tadi aja Bapak bilang Ada kontradiksi Apanya yang kontradiksi Kontradiksi Iya gini Ini Kita mengalir aja Mengalir aja Nah oke Apanya Pak yang kontradiksi Setiap agama itu Pastikan menganggap Dirinya benar Bang Iya Nah Nah Terus Jadi kalau Umpama Satu mati Yang Katolik Masuk surga Katolik Yang Islam Masuk surga Islam Yang Yahudi Masuk surga Yahudi Yang Buddha Kemana Yang masuk surga dia juga Iya surga dia juga Nah Pertanyaannya Jika salah satu agama itu Ada yang benar Dan ada yang salah Maka celakalah Yang dilahirkan Di agama yang salah Siapa yang mau lahirkan Di agama yang salah Contoh Contoh yang gak diakui tadi ya Ya salah satu aja lah Contoh kan Iya yang gak diakui aja Kan gak sebut merk aku Yang tadi kan Pak Market bilang Yang gak diakui itu Contoh yang gak diakui kan Terus Kalau dia memang Sampai gak masuk surga Gara-gara kelahirannya Siapa yang salah Berarti Tuhannya yang salah Menciptakan dia disitu Kan dia gak kuasa Menentukan kelahirannya Dimana Ya terus Pak Market Yaudah itu aja Tapi kan kitabnya beda Enggak Enggak tahu Kalau masalah kitab Bang ya Kan beda jumlah Saya gak tahu Kalau masalah itu Saya cuma melihat Persamaan semua agama Seperti itu Menganggap dirinya Yang paling benar Jadi akhirnya Bapak Ke Anostik gitu ya Iya Nah kitabnya Anostik itu Apa Pak kira-kira Apa ada Ada gak kitab Dari kalangan Anostik gitu Saya juga gak menyebut Diri Agnostik Cuma biar dikenali aja Apa nih Mungkin Agnostik Bisa aja Mau disebut Agnostik Mau disebut Tapi kan Bapak Bisa juga Iya Bapak kan mengimani Bahwa ada Sang Pencipta kan gitu Ada betul Ya itu kan masuknya Ke Anostik Oh iya Oke boleh lah Kalau dalam definisi Religion Iya makanya Terserah Saya mau disebut Apa itu Sekarang terserah Enggak masalah Artinya Kalau Adat gitu ya Enggak juga Adat itu kan Dia percaya Ama Ama Sang Pencipta Iya betul Tapi Adat Tanya agamanya Apa ya Dia gak Nggak jawab Kan gitu Iya Bisa 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 juga Masuk ke ada Tapi saya tidak Menganut ada Tertentu Nah kalau Menganut ada Tertentu Dia Punya ritual Sendiri juga Nyembah Caranya Nyembah juga Ujung-ujungnya Kan Iya Enggak bisa Juga Enggak gitu Saya Nah Pertanyaan saya Gitu Pak Umpama Menurut Bapak Ajalah Umpama Bapak Menyebut Islam Yang Paling Benar Gitu Ya Otomatis Dok Yang Lentum Masuk Neraka Kan Betul Nah Itu Gimana Gimana Itu Saya Kan Gak Mau Dilahirkan Gak Sebagai Islam Umpama Oke Tergantung Hidayah Lapa Saya Jauh Ikut Kemang Yang Saya Dengar Ya Berarti Tuhan Yang Gak Adil Dok Kenapa Saya Dilaikan Di A Yang Dilaikan Di Bukan Kesitu Piginya Pak Oh Gimana Gimana Setiap Yang Dilahirkan Tadi Sekarang Kan Dah Ada Semua Sumber Informasi Itu Kan Sudah Ada Setiap Manusia Itu Kan Dikasih Akal Pikiran Kelebihannya Daripada Binatang Manusia Ini Makhluk Yang Paling Mulia Diciptakan Allah Kan Ada Akal Dan Pikiran Jadi Kita Gak Bisa Mengjudge Macam Itu Kalau Gak Lahir Di Rahim Islam Itu Tuhan Gak Adil Sumber Informasi Itu Kan Dah Ada Semuanya Kan Gitu Itulah Gunanya Akal Dan Itulah Gunanya Manusia Diciptakan Yang Paling Mulia Bisa Membedakan Mana Yang Betul Mana Yang Salah Kan Gitu Jadi Kita Gak Bisa Ngejudge Gitu Gak Dilahirkan Islam Tuhan Gak Adil Itu Salah Itu Pemikiran Gitu Narasi Yang Dibangun Gitu Salah Ya Macem Bapak Sekarang Di Lingkungan Bapak Gak Mungkin Gak Ada Islam Atau Di Rom Ini Ada Islam Di Indonesia Majority Islam Masa Bapak Gak Bisa Bepikir Kan Gitu Itulah Gunanya Akal Dan Pikiran Manusia Makhluk Yang Paling Indah Terindah Dan Termulia Diciptakan Sang Pencipta Satu Yang Saya Bilangkan Yang Keduanya Ini Masalah Bapak Yang Phnominal Di Dunia Ini Sekarang Orang Macam Bapak Dalam Pencarian Yang Banyak Saya Tengok Yang Banyak Kejadiannya Di Belah Dunia Barat Di Mana Mana Dari Satu Agama Pindah Ke Agama Lain Tak Puas Tak Puas Juga Dia Tak Sesuai Dengan Akal Dia Pindah Lagi Ke Agama Yang Lain Atau Salah Satu Contohnya Tuhan Guru Saya Di Bang Umar Kadang Kadang Sampai Tahap Kepada Bapak Seperti Bapak Sekarang Agnostik Percaya Tuhan Ada Tapi Tidak Percaya Agama Tapi Ujung Ujung Nanti Insyaallah Mudah Mudahan Jatuhnya Ke Islam Itu Yang Fenomenal Terjadi Di Dunia Barat Sekarang Boleh Bapak Searching Di Youtube Internet Google Di Oke Pak Terima Kasih Pak Saya Saya Enggak Enggak Pindah Agama Betul Bapak Enggak Pindah Agama Tapi Kan Saya Bilang Trending Yang Terjadi Fenomena Yang Terjadi Sekarang Ini Mungkin Bapak Tak Termasuk Di Dalam Itu Tapi Posisi Bapak Sekarang Agnostik Enggak Percaya Agama Tapi Percaya Tuhan Kan Gitu Iya Makanya Kalau Ada Tuhan Berarti Ada Sesuatu Yang Mengajarkan Terkait Konteks Tuhan Itu Pasti Ada Satu Tokoh Yang Mengajarkan Dia Artinya Bapak Tinggal Perbandingan Agama Aja Anda Taruh Bible Anda Taruh Torah Anda Taruh Quran Nah Disitu Anda Bisa Mempelajari Dari Ketiga Referensi Tersebut Mana Yang Lebih Masuk Akal Gitu Betul Setuju Betul Bang Betul Jadi Dibuang Dibuang Dulu Mindset Teologisnya Dibuang Dulu Jadi Kita Dari 0 Benar Setuju Jadi Harus Open Mindit Disitu Jadi Pencaharian Saya Itu Sebenarnya Ke Yesus Yang Asli Itu Ya Emang Ada Yesus Yang Palsu Banyak Yesus Palsu Banyak Banyak Yesus Kalau Bagi Kami Iman Umat Islam Yesus Asli Satu Tidak Ada Yang Balsu Yesus Yang Mana Yesus Yang Dalam Bentuk Fisik Manusia Yang Dia Diutus Itu Tidak Mungkin Seorang Dalam Bentuk Fisik Manusia Itu Adalah Sang Pencipta Gitu Karena Kalau Kita Sebagai Manusia Yang Terbatas Terus Kita Membuat Satu Konsep Kepada Dia Yang Tak Terbatas Artinya Kita Sudah Menciptakan Tuhan Yang Baru Dalam Mindset Kita Gitu Coba Siapa Di Antara Manusia Yang Bisa Mengkonsepkan Sang Maha Pencipta Yang Tak Terbatas Sementara Mindset Kita Terbatas Loh Ya Memang Manusia Juga Yang Menceritakan Tentang Ketuhanan Siapapun Itu Ya Jadi Tinggal Dipelajari Aja Pak Tinggal Dipelajari Kan Gitu Sebenarnya Hampir Hampir Mirip Hampir Hampir Mirip Ya Maksud Saya Itu Gini Bang Bisa Jadi Ini Menurut Pendapat Saya Pribadi Ini Perjalanan Saya Pribadi Jadi Banyak Guru Guru Tercerahkan Itu Ya Kita Saya Sebut Saja Guru Guru Tercerahkan Para Master Master Kehidupan Itu Memang Membawa Sebuah Membawa Sebuah Pengajaran Bang Tapi Dalam Perjalanan Saya Melihat Ada Menurut Saya Ada Distorsi Ada Distorsi Dari Apa Yang Diajarkan Contoh Misal Distorsinya Bada Pada Konteks Yang Mana Tentu Yesus Tidak Membawa Agama Dibentuk Agama Saya Tidak Mau Nyebut Agama Yang Lain Karena Saya Tidak Tau Dari Sana Cuma Saya Melihat Persamaannya Tetapi Yesus Berbicara Tentang Religion Berbicara Tapi Ternyata Akhir Akhir Ini Yang Saya Ikuti Di Romualdo Salah Satunya Romualdo Itu Sangat Sangat Berbeda Dengan Apa Yang Dibicarakan Yesus Aramai Sendiri Itu Baru Satu Sisi Iya Kan Gini Ceritanya Logika Sudah Harnas Saja Gitu Kan Yesus Aslinya Kan Orang Aramai Dia Ngomong Sehari Hari Itu Pake Bahasa Aramai Kan Enggak Juga Loh Pake Bahasa Apa Di Era Second Temple Itu Kan Ada Tiga Bahasa Yang Fundamental Kalau Bahasa Sehari Hari Orang Kalangan Benih Israel Pake Bahasa Aramai Tapi Ketika Dia Masuk Di Dalam Signagoga Dalam Konteks Pengajaran Tevila Dia Pake Ibrani Misnah Dan Untuk Bahasa Perdagangan Bahasa Kayak Politik Mereka Pakainya Bahasa Bahasa Hellenis Contoh Misal Bahasa Latin Bahasa Greek Kayak Gitu Bukan Berarti Yesus Sehari-hari Memakai Bahasa Aramai Terus Dikatakan Orang Aram Tidak Gitu Kenapa Karena Bahasa Aramaik Bahasa Ibrani Bahasa Arab Itu Satu Rumpun Di Dalam Kultur Budaya Bahasa Semitik Ya Mungkin Bapak Lebih Paham Itulah Tapi Nanya Romualdo Gak Ada Cuma Apa Ya Kalau Menurut Yang Romualdo Ceritakan Itu Ya Karena Romualdo Itu kan Dia punya Basicnya Di Pesita Aramaik Jadi Sedikit Condong Kedalam Sisi Aramaik Di Budaya Aramaik Itu Dia Karena Dia Basicnya Kan Pake Pesita Aramaik Ya Ya Tapi Dia Dia Seorang Sejarawan Yang Istilahnya Netral Jadi Pada Saat Dia Cerita Di Room Itu Dia Tidak Tendensius Maksudnya Kayak Mau Apa Ya Menarik Itu Enggak Dia Dia Menceritakan Semua Yang Ada Pendengar Silahkan Yang Saya Sukanya Itu Pendengar Silahkan Ambil Kesimpulan Sendiri Nah Tapi Yang Menurut Saya Itu Masuk Akal Yang Dia Ceritakan Itu Dengan Data-data Yang Ada Itu Dengan Data Sendia He 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 He